Berdua, pergi bareng-bareng, pulang sama-sama, gitu dong sayang. Tadi tuh Mami sempet khawatir loh kok Maya gak pulang-pulang, ternyata sama kamu ya. Mami gak usah khawatir ya, karena aku seharian sama Mas Riko. Mami ikut seneng liatnya. Ini aku mau istirahat langsung ya. Mami kalau mau ngobrol sama Maya ya. Yaudah istirahat sayang ya. Mas. May, May. Ayo, duduk dulu. Yuk. Kita ngobrol dulu dong. May, cerita dong sama Mami tadi pergi kemana sama suami kamu. Pasti dinner bareng ya. Aduh Mami seneng banget. Memang kalian tuh harus sering-sering pergi bareng, makan makanan yang sehat. Biar bayi kamu juga nanti sehat sayang. Ya Allah, apa aku bilang terserang aja sama Mami. Kalo sebenernya aku sama Mas Riko itu gak pernah tidur sekamar. Dan gak mungkin aku bisa hamil dengan keadaan seperti ini. Mungkin kalo Mami tau, Mami akan desak Mas Riko untuk ngelakuin kewajibannya sebagai suami. Supaya aku bisa hamil beneran dan bikin Mami Yuli seneng. Maaf, Mi tapi kalo aku cerita sama Mami, Mami janjinya jangan marah sama aku. Aduh kamu ngomong apa sih gak mungkin dong Mami marah. Mami tuh seneng liat kalian berdua kayak gitu. Aduh? Kenapa? Ada apa? Sebenernya... Sebenernya apa? Aduh udah deh kamu jangan banyak pikiran sayang. Namanya lagi hamil tuh bawaannya emang sensitif kayak gitu. Biasa itu. Wih sebenernya aku sama Mas Riko itu... What? Aduh. Tuh dipanggil sama suami kamu. Yaudah ngobrolnya besok aja. Kamu temenin dulu ya. Ayo. Iya, Mi. Aduh. Kamu mau ngomong apa tadi ke Mami? Aku gak mau ngomong apa-apa kok sama Mami. Gak usah bohong. Aku denger semua omongan kamu kok. Kamu mau ngadu ke Mami? Mau ngomong yang sebenarnya ke Mami? Mau bilang kalo tadi siang kamu ke kantor dan ketemu aku... ngeliat aku bersama Butari? Sampai ikin... Nantinya Mami akan beji Butari lagi? Mas tolong kamu... Aku ingetin sama kamu. Jangan pernah sekali-sekali kamu menjelekan Butari depan Mami.